Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Didi Dili Kita akan belajar berapologi 3 bersama-sama Di channel ini Bukan mu'alaf namanya Kalau gak ngibul Dan ngibulnya itu selalu fantastis Bukan hanya yang Lulusan dari Vatikan, anak kardinal Kemudian lulusan dari Haifa Leiden itu ya Tapi ada mu'alaf juga Yang ngaku Dia itu punya gelar dokter Sampai 3, bahkan ada yang Lulusan luar negeri juga Dan kemudian dia juga Memurtadkan atau membaptis Sekitar 1.200 orang Wow, luar biasa Ini mah bukan kaleng-kaleng Kayu nama kalah ini Yahya waloni lewat Siapa dia? Sebelumnya mari kita melihat video yang pertama berikut ini Saya Kecil Kemudian ikut di sekolah minggu Remaja Kemudian saya masuk pendidikan teologi Di sekolah teologi di Institut Agama Krisen Maranata Bandung S1 Jurusan pendidikan misi Kemudian melanjutkan S2 di STAAP Bandung Sekolah Tinggi Teologi Asia Pasifik Bandung Kemudian di S3 Di STA Abdi Allah Surabaya Nah pada waktu itu kami kemudian meneruskan pendidikan STK lulus? Lulus Dari gelarnya apa nih? Dari Charles University Gelarnya dokter Dari STK nya Ya Dokter Ya THD Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya Setiap kali Mualah bersaksi Itu pasti mereka itu ngarang Dan membesar-membesarkan karangan mereka ya Nah kenapa demikian? Ya karena Kalau tidak demikian Maka mereka tidak akan laku di pasaran Mereka akan menjadi orang yang biasa-biasa saja gitu ya Nah salah satunya adalah pendeta ini ya Namanya Agustinus Rakil Wibowo Dan kesaksiannya itu mirip-mirip dengan yang lainnya Yang sudah-sudah pendahulunya Jadi dia bilang S1 disini S2 disini S3 disini dan lain sebagainya Nah dari kesaksiannya tadi itu saya mencatat Yang pertama dia S1 itu lulus dari Institut Teologi Agama Kristen Maranata Bandung Jurusan Pendidikan Misi Saya sudah searching di internet nama kampus ini Tapi tidak ada Yang ada itu adalah Universitas Kristen Maranata Saya tidak tahu apakah dari Institut sudah menjadi Universitas Kristen Saya pikir ini bukan hal yang mudah ya Untuk menjadi Universitas Kristen dari Institut ini Ini luar biasa Ngibulnya Kemudian yang kedua Masih di ini S1 nya ya Tadi dia katakan bahwa jurusan pendidikan misi Di dalam sekolah Kristen Sekolah Teologi Itu tidak pernah ada Yang namanya jurusan pendidikan misi Dari zaman dulu sampai sekarang Itu tidak pernah ada namanya jurusan pendidikan misi Yang ada adalah pendidikan Kristen Atau sarjana pendidikan Kristen Itu baru ada Yang kedua Namanya adalah Misiologi Jadi S1 jurusan misiologi Saya Saya ini S1 saya adalah misiologi Dan S1 saya gelarnya itu S-mis Sarjana misiologi Jadi itu ya Ini ngawur Ini gabungan antara pendidikan dan misi Dan itu tidak pernah ada Dari sini Sudah kelihatan ya Kemudian Mari kita lihat yang kedua Dia bilang Dia lulusan di ST STTAP Bandung Setelah saya cek STTAP ini tidak ada Yang ada adalah STT ASPAK Yaitu STT Asia Pasifik Yang ada hanya S1 Teologi dan pendidikan S2 nya tidak ada Ini Ngaco lagi ini ya Jadi Ya biasa lah seperti ini Tapi yang kayak gini Ini Dibilang mualah Cerdas Pendeta Misionaris Yang luar biasa Katanya Tapi tidak tahunya Ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri Nilai sendiri dari Cara dia berbicara Yang ketiga Dia ngomong Lulus S3 Dari STT STAA Abdialah Surabaya Saya cek STTAA Abdialah Surabaya Ini tidak ada STT Abdialah Surabaya Ini tidak ada Yang ada Adalah STT IAA Sekolah Tinggi Teologi Injili Abdialah Dan bukan di Surabaya Tapi Di Mojokerto Dan STT ini Tidak pernah Ada Apa namanya itu Program Sudi S3 Itu tidak pernah ada Yang ada Hanya sampai S2 Wah ini Ngibu lagi ya Kemudian Lulus dari Charles University TSD Katanya Teologi Doktor Doktor of Theology Jadi itu yang benar ya Nah Kemudian Saya penasaran lagi Saya cek Namanya Agustinus Ragil Wibowo Di Database Dikti PD Dikti Saya cek Nama ini Saya masukkan Tidak Muncul Sat Satupun ada Nama ini Di STT Atau Di Institut Atau Di Universitas Tidak ada Mungkin Ini Universitasnya Goib Goib Benar nih Namanya Goib juga nih Sama seperti Ini ya Ustadz Kayinama Yang tidak pernah Ada namanya Di PD Dikti Bahkan Kampusnya juga Tidak pernah ada Ini hebat Kampusnya Tidak ada Jurusan Teologi Tidak ada Tapi Dia bisa lulus Dari sana Ini kalau Enggak Orang yang Top Markot Top Ahlinya Ahli Intinya Inti itu Tidak akan Pernah bisa Yang bisa Hanya Ustad Kainama Ini ya Dan ini Ustad yang satu Ini juga ya Namanya Agustinus Ragil Wibowo Dan Setelah Saya searching lagi Namanya di google Itu Muncul Beda lagi Pendidikannya Dan disini Gelarnya Bapak ini Adalah S-Pak M-Mis Tadi dia katakan Bahwa Jurusan Pendidikan Misi Lah kok S-1 nya S-Pak Sarjana Pendidikan Kemudian Yang S-2 Malah M-Mis Magister Misiologi Ini Kok bisa ya Gak nyambung Apa yang dia Sampaikan ini ya Ngaco Jadi Gak Sinkron gitu loh Omongannya itu Kemudian Yang lucu lagi Dia dapat Doktor Honoris Kausa Dari UGM Bapak ibu UGM itu Tidak ada Fakultas Teologi ya Perlu Dijatat ya Perlu Dijatat Tidak ada Universitas Teologi ya Lah apa Urusannya UGM Memberi Doktor Honoris Kausa Kepada Orang Yang Lulusannya Teologi ya Gak ada Dan ini Ngaco Seharusnya Kalau dia Ada Dapat Gelar Doktor Honoris Kausa Dari UGM Itu juga ada Dia pasti Tercatat juga Di PDD Tapi Namanya Tidak pernah Muncul Benar-benar Goib Orang ini Ngaco Ngaco Kemudian Di web ini juga S3 Lulusan dari Dua kampus Juga Tidak ada Jadi Ini loh ya Saya ini Sebenarnya Kasian Dengan Saudara-saudara Kita Muslim Yang Seperti ini Harus Diwaspadai Pasti ada Udang Di balik Batu Orang ini Sungguh-sungguh Melakukan Kebohongan Dan Benar-benar Bohong Apa yang Dia sampaikan Ini Tidak pernah Tercatat Tidak ada Apa namanya Rekam jejak Digitalnya Tidak pernah ada Karena Anda Sekolah Dimana Sekarang itu Semuanya Sudah tercatat Digitalnya Ada Di PDD Pasti ada Lain Bapak ini Tidak ada Sama sekali Mari kita Saksikan Video Yang kedua Dari Hasil itu Kurang lebih 400 sampai 500 orang Di Baptis Dari Seluruh Wilayah Gunung Kidul Kemudian Berkembang Ke wilayah Wonogiri Dan Sebagainya Dan Terkumpul Dari tahun 1987 Sampai Tahun 1994 Kurang lebih Di Baptis Dari gerakan Kami 1200 Orang Wah Video yang kedua Ini Hebat Sungguh Sungguh Hebat Ngibulnya Yang hebat Dia Ngaku Baptis 400 orang Di Gunung Kidul Kemudian Tahun 1987 Sampai 1994 Itu Di Wonogiri Dan Sekitarnya Itu Dia Baptis Sekitar 1200 Orang Aduh Ini Bukan Ini ya Maksudnya Bukan Hal Hal Sepele Membaptis 1200 Orang Harusnya Gerakan Ini sudah Terbaca Harusnya Ini sudah Menjadi Sejarah Dalam Kekristenan Kalau Ada Orang Yang Berhasil Memurtahkan 1200 Orang Lah Ini Tidak Pernah Ada Beritanya Pasti Kalau Memang Ada Itu Terdengar Kabarnya Ini Tidak Ada Nama Gerejanya Tidak Ada Dia Dari Gereja Apa Tidak Ada Ini Keterlaluan Ini Ini Pasti Bohong Dan Ngibulu Sekali 1200 Orang Itu Banyak Orang Memurtahkan 10 Orang Kalau Ketauan Sudah Rame Apalagi Ini 1200 Orang Pasti Ini Kecium Baunya 1200 Orang Itu Ya Bisa Satu Kampung Pasti Ada Ada Beritanya Pasti Saya yakin Tapi Ini Tidak Pernah Ada Diam Diam Aja Sunyi Sepi Tidak Ada Kabarnya Ya ampun Kalau Ngarang Nggak Usah Kayak Gini Kalau Memang Niatnya Mau Jadi Mualaf Ya Mualaf Aja Jangan Jadi Mualaf Kemudian Menjual Kebohongan Yang Spektakuler Seperti Ini Nggak Usah Sekarang Itu Semuanya Bisa Dilacak Bisa Diselidiki Kalau Ketahuan Seperti Ini Kan Malu Tapi Gimana Lagi Sudah Terlanjur Putus Urat Malunya Sekian Dari Saya Shalom Salam Waras Tuhan Yesus Memberkati Selamat